Tidak usah pusing tentang apakah Iblis berperan atau tidak, tapi pusinglah apabila Tuhan tidak berperan dalam hidupmu. Sekarang ini yang terpenting, kemenangan Yesus atas Iblis. Iblis melihat dia menang, tetapi ternyata penyelipan adalah kemenangan Yesus. Bagaimana diskusinya? Silakan. Yesus menang ya, baik dia dari segi sematia, kebun-kebunan, bahkan kenaikan ke sorga. Sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan dari makna teologis. Khususnya terkait dengan tipologis, yang dimana Yesus dinubuatkan, atau Allah yang menjadi manusia itu sudah dinubuatkan. Bahkan dari kejadian 3 ayat 15, Proto-Evangelion. Nah itu butuh waktu, kita jelaskan itu. Disitulah awal permusuhan Iblis dengan Tuhan. Yaitu, beserta ciptaan barunya, yaitu manusia. Bahkan, ada juga tipologi Kristus itu dalam perjanjian Allah kepada Abraham. Janji yang ketiga. Ya kan, ingat ya. Janji yang pertama itu adalah keturunan. Keturunan. Kedua, tanah pusaka. Tiga, berkat bagi seluruh bumi. Nah, berkat bagi seluruh bumi itulah tipologi Kristus. Jadi, kenapa dia menang? Karena apa yang dinubuatkan, apa yang dibicarakan tentang kedatangannya, ribuan tahun sebelum dia datang, itu digenapi. Itu makanya dia dibilang menang. Seandainya ada satu titik atau satu iotapun. Nah, ini bahasa Alkitab. Tidak digenapi, maka dia tidak layak dikatakan menang. Itu. Memang ada beberapa para dialog menafsirkan 25% belum digenapi. Apa itu yang belum digenapi ya? Rapture. Dan peristiwa di depannya. Tapi, kalau mundur ke belakang, semua digenapi. Apa yang dicatat dalam Alkitab digenapi oleh Yesus termasuk kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga, itu sebenarnya satu paket. Itulah kemenangan tadi. Saya pikir itu. Jadi, kita juga harus menang terhadap banyak hal yang bisa menggerus iman, menghancurkan iman ya, termasuk kedagingan ini. Mari kita menang seperti Yesus menang. Seperti itu. Saya pikir itu, Pak John. Terima kasih. Baik, terima kasih, kuat Pak Populer dan Pak Pendidikan Syed Faut. Bahwasannya, sekalipun Iblis menganggap rencana Tuhan gagal karena dia salibkan Yesus, tetapi ternyata salah. Apa kata Tuhan? Tuhan telah menghancurkan kepala Iblis itu di bawah kakinya. Dia hanya memagut kaki, tapi Yesus mengalahkan Iblis dengan menghancurkan kepalanya. Jadi, Iblis tidak ada lagi power, tidak ada lagi kekuatan. Dia hanya menakut-nakuti kita, tapi kekuatannya, sengatnya tidak ada lagi. Karena sudah dikalahkan, Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi, lawalah Iblis dengan tidak gentar, dengan kuasa darah Yesus. Dari penyelipan ini, kita tahu bahwa darah Yesus telah tertumpah dan menghancurkan segala kuasa Iblis. Jadi, apabila ada Iblis datang dan ingin mengganggu atau merasuki atau ingin menguasai seseorang, sebutlah sekarang, darah Yesus tutup bumu-tubu jiwara ku, darah Yesus bertengi aku. Dengan iman katakan hal itu, pasti Iblis akan lari daripada kamu. Karena Iblis telah dikalahkan, nyata kalah atas penyelipan Tuhan Yesus oleh kuasa darahnya. Jadi, kita berhak memakai itu. Berhak memakai namanya, boleh juga dengan kuasa darah Yesus. Jadi, ini kebanggaan bagi kita. Dia tidak hanya mati sia-sia, tapi dia mati untuk pengampunan dosa kita. Itu kemenangan. Dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, dan dia naik dan duduk di sebelahkan anak-anak Bapak. Jadi, kita mendapatkan kemenangan. Jadi, menurut saya, tidak usah pusing tentang apakah Iblis berperan atau tidak dalam karya keselamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Tapi pusinglah apabila Tuhan tidak berperan dalam hidupmu. Apabila kamu tidak percaya kepada Allah yang benar. Atau hidupmu terancam saat ini karena tidak punya juru selamat. Yang kalau ditanya, kamu sudah selamat? Belum. Tapi jawabannya tidak pasti. Pusinglah akan hal tersebut. Karena itulah ciri-ciri orang yang akan binasa. Ibarat orang, kalau ditanya, kamu mau kemana? Dia jawab, aduh, tidak tahu nih. Ah, pasti tersesat itu. Tapi kalau dia jelas menjelaskan, berarti arahnya jelas. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kamu bisa menjelaskan siapa Tuhanmu yang kamu sembah dengan baik dan benar dan kamu hidup di dalamnya, maka Tuhanmu itu yang akan membawamu ke tempat yang benar. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Only Jesus Christ, not others. Kalau kamu mau diselamatkan, terima dia. Sebagai Tuhan dan juru selamat, satu-satunya. Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Persiap ke tempat bagi mereka yang percaya. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih khutbah popular. Itulah closing statement. Jadi, mari kita pusing bila kita belum menemukan juru selamat yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ini tidak penting. Hal-hal yang lain. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya selalu meminggung, ingin melamahkan, ingin menjatuhkan, bahkan ingin menggagalkan, dan sebagainya. Bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Tapi, hari ini kita sudah kupas tuntas. Yesus adalah Tuhan dari karya, bahkan dari karya keselamatan yang kita sudah melihat. Nah, closing statement saya, meskipun iblis berupaya mencegah, merencana keselamatan Tuhan, Yesus, akhirnya kemenangan pertarungan, akhirnya memenangkan pertarungan dengan kematiannya. Dan, sekali lagi saya ingatkan tadi, sudah ulang-ulang, ulang-ulang lagi, iblis cara pandangnya, kematian Yesus ditahui salib adalah kemenangan baginya. Tetapi, ternyata, Yesus bangkit dari antara kematian. Itulah kemenangan Tuhan Yesus, dan iblis melalui kaget, oh, dia bangkit. Dan, dia remukkan kepala iblis, dan iblis tidak punya lagi sengat, tidak punya lagi kekuatan. Oleh karena itu, kita dapat menyebut nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan Tuhan kepada manusia, oleh yang kita selamat. Berapa set? Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan, dia berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang punya bertemu dengan Bapak kalau tidak melalui aku. Dia mati, dan bangkit pada hari ketiga, mengindahkan tempat bagi kita di sorga. Percayalah kepadanya, maka kita akan beroleh selamat. Baik, terima kasih. Itulah closing statement kita malam hari ini. Iblis sekali lagi, tidak ada peran apapun adilnya dalam karya keselamatan yang Tuhan lakukan. Mereka punya kepentingan masing-masing. Tapi, Tuhan punya rencana yang indah. Yang jahat bisa diubah Tuhan menjadi baik untuk kepentingan umat semua manusia. Yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Dan, kita akan bersama-sama Yesus di sorga.